Pembangunan TNI Langsamana Yudho Margono telah mengubah operasi pencarian pilot Susi Air menjadi siaga tempur. Terkait perubahan ini pengamat intelijen dan pertahanan Nyasiman Joyo Negoro menyarankan agar TNI benar-benar memperhitungkan tindakan yang mereka lakukan. Siaga tempur diterapkan menyusul gugurnya Peratu Miftahul Arifin, Prajurit Kostrat dari Satgas Batalion Infanteri, Raider 321 Galuh Taruna. Peratu Miftahul Gugur setelah diserang kelompok separatis teroris pada Sabtu 15 April di Distrik Mugi, Papua, Pegunungan. Nyasiman menyebut TNI harus benar-benar mempersiapkan diri. Selain itu juga memperhitungkan dengan matang setelah meletapkan siaga tempur. Nyasiman juga menyarankan agar TNI terus berkoordinasi dengan stakeholder lain terkait operasi siaga tempur. Menurutnya status siaga tempur memang sudah seharusnya dilakukan oleh TNI. Mengingat TNI diserang bukan dalam keadaan siaga perang. Dalam konteks pertahanan itu dapat diartikan sebagai ultimatum perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!